Rizky Rp800.000 dari Mas Junali Gunung Pati Semarang Jawa Tengah Alhamdulillah Halo semuanya selamat datang kembali di channel penuh harapan dan kenyataan ini Rahmat Channel Oke teman-teman di konten hari ini saya mau pergi ke kebun bareng Neng Novi Katanya mau ngambil kunyit kuning Dulu katanya yang nanam uaknya sekarang mau dipanen sama Neng Novi Dan juga putra dari wanya Neng Novi Nah sambil menghibur Neng Novi biar Neng Novi tidak ngelamun terus Mikirin yang sudah almarhum ibunya dan bapaknya Nah teman-teman penasaran seperti apa kisahnya You simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus Kita lanjut menuju tempat Neng Novi Aduh kasihan Tadi saya mampir-mampir dulu Mungkin Neng Novinya sudah nungguin ya Nah ini kondisi dari Tempat Neng Novi Rumah uanya ya ini ya Dulu tinggal sama uanya Sekarang uanya sudah menikah Jadi Neng Novi dirawat sama putra wanya Wah Nengnya nungguin deh Assalamualaikum Ih titip dulu Neng Novi gimana kabarnya Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Lagi ngapain Lagi nungguin bapak Oh gitu Kenapa ditungguin Emang mau kemana Mau itu kunyit Mau berkebun Iya Sama siapa saja Sama Anaknya Uwa Gitu Uwanya enggak ada Enggak ada Enggak kesini Iya Tapi Novi nya sehat Alhamdulillah Kalau boleh tahu nama lengkapnya Novi list ya Kan suka ada yang Komen netizen Pewernya Rahmat Channel Nama lengkapnya siapa Nah umurnya berapa gitu kan ya Memang di video-video sebelumnya pun Sering saya tanya Cuman mungkin ada Pewer yang Baru bergabung dan baru mengikuti gitu Iya Jadi nama lengkapnya Novi list ya Usianya Umurnya 17 tahun Iya Statusnya Gadis Yang benar Iya Kirain sudah menikah Masih kecil ya Dulu sekolahnya sampai SD Enggak lanjut ke SLTP SLTA Enggak Kenapa Enggak ada biaya Iya Setelah Ditinggal Orang tua Orang tua Kalau ibu Ibu meninggal Almarhum Sejak umur Novi Tiga tahun Masih kecil Kalau bapak Kalau bapak ngerantau Iya Doain Semoga bapaknya sehat ya Emang bapaknya enggak pingin Pulang gitu Lihat Novi Enggak tahu juga Saya denger-denger katanya pingin Kesini jenguk Novi Oh iya Cuma gak ada Okos saya tanya Oh gitu Gimana-gimana katanya Katanya bapak pengen pulang Tapi gak ada okos Emang bapaknya di mana sekarang Di Riau Ranto Menikah sama orang Orang Riau Kerjanya apa disana Saya tahu juga Begitu Doain ya Semoga bapak sehat Panjang umurnya Banyak rezekinya Biar bisa Kumpul Sama Novi Novi kangen Kangen Wah Ini Air Iya Buat nganterin ke kebun Oh Buat nganterin ke kebun Alhamdulillah Rajin Iya Bawa air Bawa apa lagi Pisau Pisau Iya Buat apa pisau Buat bersihin kunyitnya Gitu Rajin ya Ya udah Udah siap Udah Kasian Novi Nungguin lama ya Itu Enggak ditutup dulu pintunya Tutup dulu Takut ada Berondong Atau duda Masuk gitu Nanti Novi Ke sana ke kebun Jauh gak kebunnya Deket Deket Kalau pintunya dibuka Nanti ada yang masuk Iya Berondong Senang Enggak Ini Kunyitnya Iya Jadi siapa yang Yang ngambil ini Sebelah mana Mana anaknya Buah mana Sebelah Oh sana Yuk Wah Banyak Ini ya Wah udah ada yang Dikarung juga Ini ya Banyak Alhamdulillah Yuk Mana Anak buahnya Kok gak ada Gak ada Kemana ya Gak ada Lagi ini mungkin Ke air Shalat ya Wah Ini banyak banget ya Kunyitnya ya Jadi itu dibersihin Kenapa senyum-senyum Wah Nek Nopi Nek Nopi Bawa apa itu Ini garpu Garpu Emang bisa gitu Bisa 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 Coba Ini yang nonton Nopi ini Selain Wah Oh iya Awas ke Itu Kecangkul Gunyitnya Ayo diambil Wah Taruh disana Kumpulin Yuk Oh iya Oh iya Nanti kunyit-kunyit Dibersihin Iya Yang nopi Rajin Biasanya Kalau manen Sama ua Iya Itu yang nopi Yang dikarung ini Punyit juga Iya Udah dibersihin Udah dapat banyak ya Mana Oh ini udah dibersihin ya Siapa yang bersihin tadi Nopi Sebelum datang Bapak Udah bersih yang ini Yang ini Belum Nopi sekarang mau bersihin yang mana Yang itu Yuk ato yuk Neng novi rajin Pak rahmat jadi betah disini Nemenin neng novi Ini kebunnya sampai kemana Kesana Iya Ini kebunnya punya siapa Punya uak Punya uak Waktu dulu Saya kesini Kalau gak salah Kunyitnya Masih ini ya Apa Hijau gitu ya Iya Sekarang ini daunya Sudah pada mati Siap untuk diambil Kunyitnya ya Sampai ujung sana Neng novi itu ulat Awas itu ulat Mana Itu Takut gak sama ulat Enggak Enggak Kirain takut Wah hebat Wih dibersihin Sunyum dong Biar cantiknya kelihatan Biar cantiknya kelihatan Nah gitu Jangan Cemerut aja Biar yang Single-single Nanti Naksir sama novi Novi kalau ini Kunyit Jadi punya Siapa Ini kebunnya Punya uak Terus nanti ini Kunyit Dijual Ini sekilohnya Berapa Rp. 2.000 Murah banget ya Kenapa gak Rp. 10.000 Dijualnya kemana Ke pasar Ke gudang Ke pengepul Siapa yang jual nanti Anaknya uak Oh gitu Dulu ini yang nanam novi ya Sama uak Alhamdulillah Iya dulu Bapak Rahmat kesini Disini kan kebunnya masih hijau ya Daun-daunnya Tinggi gitu Sekarang udah Pada Mati ya Ternyata banyak banget nih Kunyitnya ya Bagus ini Ini untuk Obat Iya Kalau uak pergi ke kebun gitu Nopi suka Nopi suka ikut Suka ikut Dari kecil juga Oh dari kecil ya Suka ngapain Ikut makan ya Enggak Kan uak suka ini Apa Nyabit Terumput Buat Kambing Suka ikut Dari kecil juga Oh gitu Emang nopi bisa nyabit rumput Nopi bisa nyabit rumput Enggak Ikut aja Nemanin uak gitu Iya Uaknya baik banget ya Berasa ke ibu sendiri ya Sayang uaknya sekarang Nggak ada ya Kalau ini kunyit Kalau ini kunyit Buat obat Bisa buat itu Neng Rupi Obat gitu Bagus ini Digerus ya Diparut Iya Oh nanti diambil airnya Diminum gitu Obat apa Lambung Obat lambung Nafsu makan Bagus ini Pak Rahmat minta Boleh Boleh Asyik Baik banget Nopi ya Oh nanti diambil airnya capek enggak 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 ya udah terlatih udah terbiasa ya Oh iya Nopi ada salam dari viewer rahmat channel walaikumsalam Iya ada salam juga dari Malaysia dari Singapura walaikumsalam Donatur suka didoakan enggak suka Alhamdulillah doain ya Nopi ya mereka pada baik sekali sayang perhatian sama Nopi ya katanya perawat saya tuh ngenes melihat Nopi gitu mau diajak katanya ke sana Singapura nanti naik ini pesawat terbang udah pernah belum belum nanti Nopi jadi orang Singapura kalau di Singapura kan deket ke itu ke kota ke bandar ke mall gitu Singapura Malaysia gitu ada mall besar tapi sudah pernah ke mall belum abong ah beneran beneran pengen pengen ke mall pengen Iya hahaha yang pernah kemana aja Hai ke apa kenapa 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 itu pakai inget keinget apa suka pintu apa buka pintu apa kenapa nggak bisa nggak bisa ya loh jadi inget terus inget terus inget terus apa malu malu ya loh Neng Nopi nah temen-temen jadi Neng Nopi ini sejak kecil pun belum pernah belanja ke Alfa ke Indomar waktu itu saya ajak pergi kita tes mau masuk ke dalam Bapak ini tapi seneng kan waktu itu ya belanja Insya Allah Bapak Rahmat doakan Insya Allah Nopi kedepannya menjadi wanita yang solehah istikoma Jadi anak yang sukses ya biar buat bangga orang tua dan keluarga ya salut sama Novi Novi itu gadis yang polos, imut cantik walaupun terlahir dari keluarga yang sederhana tapi luar biasa Novi ini baik rajin padahal waktu itu Pak Rahmat pengen masukin Novi ngelanjutin sekolah kan ijasahnya sekarang cuman sampai SD terus bingung kalau mau melamar kerja seperti ke pabrik kemana kan minimal ijasahnya SLTA gitu emang itu pingin gitu lanjut lagi atau bagaimana gitu pengen sih Pak tapi malu udah yang kenceng yang kenceng pengen tapi malu sama siapa sama temen-temen di sekolahnya yang adik-adiknya iya udah ketinggalan yang gitunya masih kecil yang Novi udah gadis gitu kalau di daerah sini nggak itu gitu Novi nggak bisa ikut persamaan gitu paket C gitu kurang tahu sih Pak nanti tanya-tanya ya kalau bisa nanti ikut persamaan paket C setingkat SLTP lulus itu nanti ikut setingkat SLTA gitu biar punya ijasah nanti terus masuk ke pondok pesantren aja tuh wah rajin udah dapat banyak bersihinnya Nopi kelihatan lemes banget udah mam belum belum kenapa belum pengen belum pengen mamnya sehari berapa kali dua kali dua kali sekali sama apa mamnya sama sayur sayur nanti beli itulah telur terus beli indomie suka makan indomie iya beli sayur-sayuran telur daging suka makan daging suka iya itu kan ada kelincinya punya uwa disembeli aja iya 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 pak minum pak minum gak usah tadi kan udah minum di rumah Nopi hehehe haus iya kalanya panas pak itu habisin mau bajir minumnya enak air putih air putih berasa apa rasa manis ha rasa manis kayak siapa kayak siapa kayak yang nuanginnya ha seduk kue cedok Neng Novi tambah cantik tambah manis hehehe rajin Neng Novi ya Neng Novi kalau yang ini kunyitnya buat apa ini ini buat bibit lagi Pak Oh mau ditanam lagi gitu yang ini mah dipisah disini Oh iya hehehe Neng Novi Nah udah gak usah banyak melamun enggak usah menangis ya kata Bapak juga terbanyak jikir salawat minta sama Allah Oke dan Alhamdulillah ini ada rezeki 800 ribu rufia dari Mas Junali Gunung Pati Semarang Jawa Tengah Alhamdulillah terima kasih banyak senang Neng Novi senang banget Iya nanti Mas Junali di Gunung Pati Semarang Jawa Tengah didoakan sama Novi ya Iya Iya semoga beliau yang telah menyisikan sebagian hartanya buat Novi diberi kesehatan keselamatan dipanjangkan umurnya banyak rezekinya Amin Ya Rabbah Alamin Alhamdulillah enggak kamu mau ambil yang ini? iya wangi ya kunyitnya wangi banget sampai jam berapa ini? kerja sampai sore 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 bimbang, lagi bingung ambil air wudhu baca ayah cuci Al-Quran jangan suka menangis sekarang masih suka menangis sudah jarang kalau dulu? dulu sering banget ya Pak sudah ketemu Pak Rahmat jangan nangis terus ya ini Nopi karena ini waktu sudah hampir sore Bapak Rahmat mau pamit iya Pak hati-hati ya di jalan azik anak yang baik soleha ini selalu pengertian sama Pak Rahmat ini baik banget kalau deket mah di Majalengka mungkin sering ditengok sama Pak Rahmat cuman jauh ya pingin ke sana ke Majalengka mau ikut sekarang? enggak nanti aja ya insya Allah kalau ada apa-apa Pak Rahmat kabarin ya kemarin juga yang saudaranya Novi mampir ke rumah siapa tuh yang suka bikin kursi gitu Asep ya sama bapaknya mampir ke sana kan anak gua nikah sama Asep ya doain semoga pada sehat semuanya ya teteknya baik ya sama Novi iya mungkin cuman itu yang bisa Pak Rahmat sampaikan mohon maaf tidak bisa bantuin sampai sore memanen kunyitnya kapan-kapan insya Allah kesini lagi ya Novi ya iya Pak Rahmat pamit ya itu micnya saya ambil ya iya sehat selalu ya Novi ya Assalamualaikum Alhamdulillah teman-teman beraktifitas berkebun ya ngambilin ini memanen kunyit barang Neng Novi sudah selesai dan saya ini waktunya mau keliling lagi ke pelosok perkampungan yang lain kita doakan semoga Neng Novi kelak menjadi anak yang sukses saya ucapkan beribu-ribu terima kasih pada seluruh viewer Rahmat Channel yang selalu setia hadir di Youtube Rahmat Channel doa terbaik dari saya semoga selalu diberi kesehatan keselamatan dipanjangkan umurnya dilimparuahkan milik rizkinya dan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya roba alamin kiranya sampai disini dulu sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati